Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Ozone Droid Kali ini saya akan review kembali sebuah ROM yang di porting yaitu ROG UI dari ROG PON 5 Untuk ponsel kalian Redmi Note 8 bisa menggunakan ini Oke sebelum kita lanjut mengulas lebih jauh tentang ROM ini Bagi kalian yang mungkin baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tunjukkan dukungan kalian dengan cara klik subscribe yang ada di bawah video ini ya teman-teman Karena kata google subscribe itu gratis Inilah nanti tampilannya atau penampakannya Jika kalian nanti menggunakan ROG PON 5 UI yang di porting untuk Gingo ini Kalian bisa menggontang ganti atau memilih tema maupun wallpaper yang kalian sukai Disini bisa menerapkan lock screen video ya Keren banget seperti ini Sebelumnya kalau kalian mengikuti channel ini Dulu sudah pernah se-review juga ROG PON 3, ROG PON 5, Android 11 Nah gini yang di depan kalian ini adalah ROG PON 5 UI dengan Android 12 Disini tampilannya cukup keren Lalu smooth ya teman-teman Karena akan sangat minimal bloatware ya Disini hanya yang penting-penting saja Yang saya sertakan dan banyak yang saya hapus sebenarnya Yang biar tidak membubah ini ponsel Langsung saja disini saya akan perlihatkan ROM yang saya pakai Nah disini ASUS ya Nah ini ASUS untuk kodenya kalian bisa lihat Lanjut lagi disini sudah menggunakan Android 12 Patch keamanannya Juli 2022 Dan untuk kernelnya disini saya menggunakan kernel Quicksilver Gingo Kita lanjut untuk pengalaman pengguna Yang bagi kalian yang suka musik Biasanya bisa menampilkan lock screen musik di depan Itu enak ya Karena bisa mengganti musik Nah disini saya akan coba Karena ini Android 12 Apakah dia bisa menampilkan lock screen musik Nanti kalian lihat ya Nah disini bisa menampilkan lock screen musik Mengganti kemudian ini untuk tampilan dari volume ya Control volume Yang selanjutnya untuk wallpaper dan tema stock ya Disini kalian tentu saja nanti bisa menerapkan berbagai wallpaper dan tema Untuk stock disini Disini memang saya pilih menggunakan mendownload tema dari tema store ya Nah disini untuk stock wallpaper yang disertakan Banyak tapi kayaknya model-model lama ya Untuk yang yang baru dan keren-keren Kalian nanti bisa mendownload di tema manager ini Seperti memilih kategori export dan lainnya lah Disini semisal PUBG ya Tema PUBG disini semua dilengkapi dengan wallpaper atau lock screen video Untuk dengan suara dilengkapi dengan suara juga Kalau PUBG dengan suara kokangan senjata seperti itu Ini untuk kategori yang bisa kalian pilih Ya pokoknya sesuka hatilah kalian pilih Mendownload banyak yang gratis disini Jadi kalian tinggal pilih saja nanti tema dan juga wallpaper yang kalian sukai Untuk menambah tampilan rock phone 5 di Gingo ini menjadi lebih keren Oke yang selanjutnya kita lihat untuk hal keamanan pada layar ya Disini sebenarnya ada juga ya Tapi saya belum menguji keamanan layar menggunakan wajah Nanti kalian bisa mengaktifkannya di setting Pada bagian kunci keamanan layar Nah disini ada fingerprint dan juga pola Lalu face unlock ya Pengaman wajah atau face unlock itu kalian aktifkan Kalau kalian nanti menggunakan kamera Disini tidak saya masukkan kamera apapun ya Nanti biasanya kalian lebih suka Gcam Jadi kalian install saja Gcam yang cocok untuk ROM ini Jika kalian nanti menggunakan ROM ini atau menginstall ROM ini Kalian tidak perlu menginstall open GAPPS Karena sudah include GAPPS Kalian tinggal masukkan Gmail kalian Maka bisa menggunakan Play Store Seperti biasanya menownload berbagai hal Untuk control center nanti tampilannya seperti ini Android 12 menampilkan control center musik juga pada bagian bawah Lalu slider kecerahan juga bekerja dengan normal ya Tidak banyak aplikasi karena saya lebih mementingkan kestabilan ya teman-teman Disini yang penting bisa komunikasi telepon Untuk game poster disini Saya belum ada karena ini file 1 Mungkin nanti kedepannya akan saya masukkan game poster ya Atau game space lah di ROG PON 5 ini Untuk pengelola file atau file manager Disini ala ROG seperti ini Untuk berbagai kategori ya Enak Bisa memisahkan berbagai kategori APK, file dan juga dokumen Yang lebih enak Menggunakan file seperti itu Oke langsung saja kita ke Panduan penginstalannya Disini disarankan untuk menggunakan Orang fork versi terbaru Atau versi R11 yang saya gunakan Nanti akan di-undeskribusi seperti ini Kalian sudah tahu harus bagaimana ya Kalian bisa memformat data kalian Pertama kalau sudah masuk recovery Cadangkan disini disarankan untuk hal-hal penting Kalau sudah kalian bisa wipe 5 seperti ini Lalu disarankan untuk memformat data ya Ketikan yes Lalu aktifkan centang Nah jika sudah kalian install ROM zipnya Setelah itu kalian tidak perlu root Ataupun install gapps Karena semuanya sudah include Kalian langsung saja reboot ke sistem Tunggu untuk proses masuk Tidak lama ya teman-teman Nanti pada saat booting akan bergedip satu kali ya teman-teman Itu wajar Jadi biarkan saja nanti dia akan berhasil booting juga Lalu kalian tidak perlu kostumisasi apapun Kalian tinggal cukup menggunakan aktifasi stop wizard Maksudnya untuk penyiapan kalian memerlukan internet Ataupun wifi lah untuk mengaktifkan pertama kali ROM ini Sebenarnya akan saya ganti dulu tema yang saya suka ya Seperti tadi Baiklah selanjutnya apa yang bekerja Bekerja banyak ya teman-teman Nanti kalian bisa mencoba wifi hotspot bluetooth Flashlight bekerja semuanya ya Hampir semuanya slider kecerahan bekerja Saya belum menemukan bug apapun Kalau kalian nanti install menemukan Jangan ragu untuk info kan di komentar Agar yang lain tahu apa yang kalian temukan ya Untuk kesimpulannya ROM ini masih cocok lah buat kalian Untuk keren-kerenan dan juga untuk driver harian Juga recommended ya Tentu saja Oke mungkin itu saja ulasan kali ini Semoga ROM ini bermanfaat buat kalian Atau ulasan ini bermanfaat dan menjadi referensi Sebelum kalian memutuskan untuk menginstall ROM ini Jangan lupa kalau kalian like Kalian suka kalian bisa like dan subscribe channel ini Agar kedepannya lebih bermanfaat lagi Dan menghadirkan video yang menarik buat kalian Oke sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Dan ini contoh untuk Ya pengecasan ya teman-teman Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton